Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini saya milih faham ini Karena faham ini itu menguntungkan agama Lelai kalimah Sementara masuk surga itu khatkun nafsi Banyak ulama mengatakan Kenapa anda tidak ingin mati? Padahal anda mati masuk surga Katanya saya takut Menghilangkan momen sujit Karena sujit adalah khatkuwa Sementara surga itu khatkun nafsi Keinginan saya Tentu saya mendahulkan khatkuwa Alahakin nafsi Itu makam-makam Dan itu tidak bisa kamu kopi paste Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu Dan kamu tidak perlu minat Malah rafaham Jadi sudah dengar saja Dengar saja Begini misalnya Saya berkali-kali bilang Kenapa lama dulu Saya ini kan disarang juga mengajar Taufid Dulu saya mengajar Kupralya Di beberapa madrasah Termasuk di situ kiri saya juga mengajar Taufid Di sini saya mengajar Tafsir Tapi yang saya tidak kan juga Taufid Begini Saya hidup di dunia ini Terutama saya memang ingin menerangkan Taufid Bagaimana Allah menerangkan Begini Jeper bin Mutlim Saya tidak bosan-bosan cerita ini Jeper bin Mutlim itu termasuk Dahiatul Arab Cerdas-cerdasnya orang Arab Dia ditunjuk sebagai negosiator Untuk membebaskan Astro-Bedrin Tawanan perang badar yang Kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat Kemudian harus ditebus dengan uang Oke disepakati Terus Singkat cerita Jeper bin Mutlim itu Datang ke Metinan Dulu karena tidak ada hotel Memang nginepnya orang musrik itu di Metinan Sehingga itu lazim saja Kamu tidak usah jadi liberal Kemudian bilang musrik boleh di Metinan Tidak perlu seperti itu Kamu juga tidak perlu goblok Mengatakan Tidak ada ceritanya orang musrik Ngidap di Metinan Ada tarikhnya seperti itu Jadi tidak perlu goblok Tidak perlu liberal Paham ya Kalau kamu bilang Kalau kamu bilang Kamu liberal Padahal kontennya Dulu memang tidak ada hotel Tapi kamu bilang tidak sama sekali Juga goblok Karena sejarahnya pernah Ada Milih ini goblok atau liberal Apa milih rati jelas Tidak milih Jangan cuh 01 atau 02 Atau kosong kosong Milih Milih mana Goblok liberal Tidak milih Nah Sekitika jubur binutin itu datang Belah lah nabi itu Sholat matrim Nabi baca Surat Waktur Wajitabim Masjur Firohim Masjur Waldehidil Ma'am Kemudian Di pertengahan Surat Waktur itu kan Ada ayat yang Menurut saya Sangat kebis Sehingga di kamar saya Di rumah saya itu Tapi guru ayat itu Kita harus dilatih Kata Allah Memulai argumentan Apakah Kejadian alam raya ini Seisinya Diciptakan tanpa sebab Misalnya begini Alam raya ini Kata orang nihilism Atau komunis Atau orang-orang Alam nihilism Itu kan dimulai Dari ketiadahan Logika ini kan Gebek sekali Berarti kalau alam ini Kadung wujud Kamu kan tau kan Langit bumi sekarang kan wujud Ya langit bumi sekarang kan jelas Wujud Berarti logikanya adalah Al-adamu yahluku makhlukon Sesuatu yang gak ada Menciptakan sesuatu yang Itu kan aneh Dimana-mana Al-adam Ketiadaan itu Tidak mungkin Yahluku se'an Atau yuatiru se'an Dimana-mana Ketiadaan itu Tidak mungkin Mengefekti Sesuatu yang ada Ong kamu sebet Tidak ada Itu berarti Tidak mungkin Bisa berbuat apa Karena namanya Tidak ada Sekarang alam raya ini Dimulai dari ketiadaan Terus kamu simpulkan Sesuatu yang gak ada Menciptakan yang Ada itu Gendeng Gendeng Lalu kalau sesuatu yang ada Pasti diwujudkan oleh Yang ada Karena yang ada ini Pencipta Harus berstatus super Nah super ini Oleh ulama disebut Wajibil Wujud Maka Allah Bersifat super Wujud yang paling prima Yang kausah prima Karena pencipta Tentu kelasnya Harus di atas Yang di Pencipta Makanya disebut Ulama dulu Menyebut Allah itu Wajibil Wujud Karena pencipta Tentu lebih dahulu Maka harus disepati Awal atau Kodim Awal atau Kodim Kayak apa Allah mau ngidih kita Amukulikum Wairisein Terus Allah bilang gini Ya gak apa-apa Yang menciptakan Gak saya gak apa-apa Kata Allah Tapi Amukul Kamu saja yang menciptakan Gak apa-apa Tapi syaratnya Kalian juga harus merasa Pernah ikut menciptakan Langit bumi Amukul Jadi Gak apa-apa Kamu merasa Tuhan Gak apa-apa Sebetulnya kamu merasa Ikut Nembok langit Ikut ngecor Langit Ya semuanya ikut bikin Terus kata Allah Kamu tak suruh Merasa menciptakan Langit bumi Kamu juga gak merasa Ya Mereka merasa Tidak kan Akhirnya Coba Dengan Sampai gak kuatnya Sama Allah Dibombardir Seperti itu Dia datangi Rasulullah Ya Muhammad Logika itu Tidak meninggalkan Akal saya Akal saya Saya iman saja Saya gak cukup Punya logika Untuk melawan Argumentasi Ayat Saya iman saja Terus iman Makanya Kalau ada logika Bahwa sebelum Alam ini adalah Ketiadaan Lalu pertanyaannya Bagaimana mungkin Ketiadaan Menciptakan Yang ada Dimana-mana Ketiadaan Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Efeknya Tidak ada Prestasinya Ya pokoknya Namanya Tidak ada Tidak ada Nah ini penting Saya utara Terus disini Allah mengulang lagi Tidak apa-apa Yang lainnya Kamu katakan Tuhan Jadi mitra saya Tidak apa-apa Tapi tolong Kata Allah Aruni Wadha Ditunjukkan ke kami Prestasi dia Ikut bikin bumi Kita tahu Misalnya Yesus Isra lahir di bumi Bumi sama Yesus Dulu mana Dulu bumi Dia lahirnya di bumi Lalu dia Melatar di bumi Jalan-jalan Kemudian dia Mengatakan ini Ini bumi Tuhannya saya Dari bumi Kok enak Bisa aku Tua aku Wadha-wadha Pengiran aku Lebih apa Tua aku Jadi apa itu Gampang sekali Nah sekarang Orang iman itu Kumpah itu semua Makanya Iman 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 Bila Allah Secara Hujah aja Nggak pernah Sudah minta Makanya Ini kita ini Hidup di zaman Saraf Masalah Loh Pengiran Akhir Kuisin Juga Kamu Bila Tuhan Itu pernah Bila Bila Tuhan Itu gampang Dengan Argumentasi Al-Hujah Yang supaya Agama ini Tamkin Tamkin Fil-Arab Bener-bener Makan Makan Dalam Modika Yaitu tadi Dimana-mana Yang namanya Sebab Itu Amrun Mujudiyun Dimana-mana Sebab Sesuatunya Harus Wujud Paling Tidak Kita Sudah Menolak Nihilisen Nah Wujud Karena Wujud Awal Harus Berstatus Prima Prima Itu Dalam Bahasa Ulama Wajib Wujud Makanya Ulama Dulu Melatih Kita Itu Pertama Awal Itu Siapa Gaf Sing Wajib Itu Satu Filosofi Yang Luar Biasa Kemudian Setelah Itu Ada Setan Setan Kecil Yang Nganggur Yang Iseng Nah Itu Tidak Usah Kamu Perhatikan Tinggal Lelok TV Ngopi Tinggal Nyatik Lata Anggur Setan Pingsan Sokor Sokor Stress Dugaan Saya Setan Saya Kecil Orang Gisi Karena Memang Setelah Itu Setan Goda Gini Lalu Sebelum Awas Jangan Jangan Ada Wujud Yang Lain Lalu Awas Sendiri Awal Mulanya Gimana Kata Nabi Jika Ada Pertanyaan Seperti Itu Kamu Harus Berhenti Tinggal Tidak TV Kalau Kebuk Soh Ap Kelasem Saya Menghalalkan Tapi Sudah Kamu Lakukan Karena Itu Tanyaan Filsafat Banyak Orang Yang Dulu Sholat Ketika Sekolah Filsafat Tidak Sholat Alas Sampai Menemukan Jati Diri Itu Bahaya Sekali Karena Nabi Berkali Berkali Bila Kamu Jangan Mikir Tentang Allah Pasti Rusak Orang Mungkin Rusak Pasti Nah Cara Menghentikan Gimana Karena Setan Ini Masuk Akal Akal Gampang Tadi Saya Sebagai Ulama Sebagai Ada Pertanyaan Seperti Tidak Anggeli Darmu Kan Pusing Tidak Nanti 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 Aku Lesu Mangan Mee Mangan Mereka Tidak Nanti Nanti Terus Mau Bikin Pas Pas Lagi Ternyata Saya Sibuk Kan Nggak Nggak Bisa Masuk Bikin Tidak Aku Selali Pertanyaan Dia Masuk Lagi Masuk Lagi Sibuk Anak Jalan Jadi Kalau Jalan Jalan Di Pasar Itu Itu Memang Reset Dari Rasulullah Jangan Sampai Orang Terjebak Filsafat Yang Sampai Menanyakan Eksistensi Buhan Dan Dia Nggak Mau Iman Nggak Mau Sholah Nggak Mau Kuasa Sampai Menemukan Tuhan Itu Siap Makanya Rasulullah Setiap Nabi Baguslah Kalau Kamu Takut Tuhan Kalah Nabi Nabi Gojok Maka Ada Lama Yang Punya Seni Seni Berargumentasi Yaitu Manggul Zali Jika Setan Tanya Kamu Lalu Sebelum Allah Jangan Jangan Ada Wujud Yang Sebelum Allah Kata Manggul Zali Itu Saja Yang Tuhan Yang Allah Ini Tidak Jadi Tuhan Berarti Wujud Sebelum Allah Itu Yang Benar Allah Kalau Kamu Yang Jelas Jangan Sampai Didahului Adam Karena Kalau Didahului Adam Lebih Ngeri Lagi Karena Sesuatu Yang Nggak Ada Menciptakan Ada Itu Lebih Buruk Lagi Menurut Akal Menurut Akal Dan Padahal Kamu Tidak Salih Manggul Zali Tinggal Saja Tidak Sinetron Tidak 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 Wong goblek Wong goblek Menarik Wong goblek Wong goblek Wong goblek Cara pandang Di luar Gigaan Saya Karena Keluar Berkali-kali Kalah Wong goblek Ini Cerita Beberapa kali Berkali-kali Kalah Wong goblek Ada Seorang cantik Itu Ingin Diblikan Bapaknya Tidak Bapak 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 Rumah Sabi Menurut Saya Orang tuanya Mampu Sangat Kalau kau Yang Dunya Mangan Motor Untuk Bensin mobil-mobil, itu, cara ini aku gomplok berarti kakabegnya gomplok berkarenanya itu aku dunia yang ngetik dunia, cara ini dunia aku yang lahir dunia pinter untungnya, ya saya ini ulama ahli tafsir yang manusia, kalah itu yang manusia tapi saya sebagai orang objektif fair itu teori benar jadi dunia aku yang lahir dunia, dunia kok manju goblok untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo di sini gitu karena titik ngelala dia diterpon sepeda montrawi tetap mau kalah pak, nanti jalan kaki saja karena kalau pakai motor, ini kegoblokan terus menengah ini lho, gue mau kalah singan ini tadi, dia bersih keras nggak mau beliin sepeda montrawananya karena dimana-mana dunia kusing lahir nggak boleh dunia pemakan ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi nah, Imam Asari juga ngalami hal yang sama Imam Asari itu punya kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya, dalam ahli sunnah itu agaknya ada dua partai juga kalau ke Asari, ya maturi dan sama-sama halim ya, kalau terpol, paling 5%, 7% kehalimannya Asari dan maturi Imam Asari itu bikin logika yang limet seperti saya sekarang ini logikanya limet, tapi permanen jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang limet adalah permanen karena tadi, alam raya ini kadung wujud kalau kadung wujud, pasti pengwujudnya yang menciptakan wujud, pasti adalah kewujudan karena al-adam lah yu asiru sayam dimana-mana kenehilan tidak yu asiru sayam ya, sepakatlah, gampang kan tentu wujud ini prima, disebut wajibin lah, itu Imam Asari itu bersih keras kalau imanul mukol itu tidak diterima sebanyak keberatan ulama tapi Nabi nyatanya yaktafi di imanil arob al-sholina'anil natur Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang kedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir ya, Nabi yaktafi di imanil arob al-sholina'anil natur yang mereka itu tidak bisa pak singkat ceritanya Imam Asari coba ayo kita tanya orang-orang kampung ternyata kegobrogan orang kampung itu ya ilmiah masyur iman Asari saja harus belajar dari uang awam kita kok ingin ya bedawi bima'aruf taruhba woy kok iman di Allah bima'aruf taruhba lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa dengan logika apa jawabannya enak ya al-ba'arotu tadullu alal-bra'ir wa'asarul adam ya dulu alam masir anggurono keleteng yonong tane anggurono bekas jelama aneupong yonong singparli wah jadi misalnya ada bekas teracak anjing berarti anjing habis ada bekas apa ular berarti loran ada bekas tercak manusia berarti manusia habis al-ba'arotu tadullu alam asarul adam ya dulu alam masjid nah iman masjid habis itu ngentikan ya sudah lah dengan logika apa saja meskipun kanazuri hadalah arogis bagaimana cara berpikir buku ini sementing ada atau ada ada ya nanti misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1 0 itu akal-akalane kewarisim kalau ini kebingungan mulai 10 tapi tetap angka itu dimulai dari kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitannya harus jumlahnya 0,1 nggak bisa 0 jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu nggak sampai 1 tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibin wujud kawarism itu ya pintar matematika saya juga punya punya ilmu fisamnya kawarism itu kan dia karena kebingungan angka pecah misalnya 1 nggak sampai 2 mudah-mudahan 1,5 lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5 lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud atau bagian dari adem tetap bagian dari wujud jadi 0,5 itu kan khayal kuliah tawar ya mungkin saya ada angka matematika alawang kampus tapi saya tahu ala islam itu lebih gampang misalnya gini sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya satu tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10 yang separuh itu sudah 5 itu kan terserah yang bagi terserah yang bagi ya iya misalnya 1 juta 5,5 5 nya artinya apa 500 ribu sekarang kalau 100 ribu 0,5 0,5 nya jadi berapa 50 kalau 1,5 jadi nah itu kan terserah satuannya apa tapi tetap dari 0,5 itu tetap penunjuk sesuatu yang wujud yaitu 5 nya sebetulnya apa 5 yang separuh kan tetap gak bisa sesuatu dimulai dari apa 0 makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam itu gampang saja alam raya ini kardum mawujud kalau kardum mawujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud karena wujud pencipta harus bersetatus prima nah prima ini atau premium ini kita sifati wajib wujud atau kamu katakan apa lah kalau saya prima atau saya nah klirunya kita dalam berislam itu kritiknya para ulama kita ini nyebut opoh dulu baru menceritakan status opoh kalau zaman nabi itu dibalik status wajib wujud itu kita terangkan dulu baru yang oleh islam itu namanya opoh kan beda misalnya gini logikanya gini kamu ketemu orang ateis caulan lagi kamu ketemu orang ateis terus kamu ditanya lalu alam ini yang menciptakan siapa opoh jalan-jalan mesti katanya man, waboh opoh itu siapa kalau dulu islam mengajarkan gak gitu surat pertama ikhroh ikhroh itu gak nyebut kata kamu ikhroh bismirobdika robdika itu siapa alali sebutlah nama Tuhan yang berkat menyandang Tuhan adalah yang menciptakan itu gak ada kata di surat mudasir surat kedua sehingga sehingga kita berpikir gini dibalik sebutlah Tuhan kamu Tuhan itu siapa yang berstatus Tuhan adalah yang berstatus pencipta lalat pencipta ini oleh islam dinamanya kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah mandu tanya-tanya Allah itu siapa lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta Allah adalah wajib tentu lebih gampang kamu terangkan makanya Al-Quran 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 disini apakah mereka diciptakan tanpa pencipta tentu setelah islam tahu itu namanya siapa jadi sebetulnya Al-Quran itu mengajari kita ilmu manteng yang luar biasa misalnya siapa sembahlah Tuhan Tuhan itu siapa pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu hal ini oleh islam dinamanya tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang unisufiat Allah itu Tuhan Allah itu siapa sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah sifatnya Allah keakhasan Allah keakhasan Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah pencipta kalau tidak pencipta berarti tidak sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak karena dia lahir jadi ini begitu juga Fir'aun Fir'aun itu kalah tolak sama Nabi Musa gara-gara logika ini ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun lalu Tuhan itu siapa kata Musa yang di langit dan bumi jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat sayang kurang ajar terus kata Musa ya Tuhan itu yang di langit terus memanggil di pikiran di pikiran piramida yang tinggi aku akan lihat Tuhan yang Musa ada enggak di sana padahal misalnya Mugah terani pengheran Raisa di duluan repot Nabi Musa piramida pengheran teprak itu kan akhirnya Musa pakai logika ya sudah gini saja itu kan jadi logika yang yang mengatikan kalau Mugah berarti Mugah banyak dulu yang wujud itu tanpa Tuhan karena Tuhan barulah ini ada Tuhan berdatang terlambat akhirnya para penggawainya Fir'an iman itu pentingnya logika ya sekarang orang itu enggak belajar logika iman di orang mantap di hati di bilang setan jalan-jalan ke sana dari suara kamu makanya banyak orang kalau ditanya kamu masuk surga sama sholat milih sholat di surga itu demi khadun nafsi saya kalau saya sholat itu untuk khakku saya sebagai hamba identitas kesejadian saya adalah menghambah soal nanti Allah bikin bonus surga terima kasih selamat menikmati